Tentu kau ngomongin ibu sih, tanpa jahat. Bener kan? Ya nanti omong tuh bener. Ibu kamu tuh perempuan ketau diri. Aku gak nyangka kamu secepet ini nyamperin aku. Aku baru aja mau pergi, eh kamu nyadat. Aku mau bicara sama kamu. Iya, ngomong apa sih? Tangan ya sama aku. Pak Bos kesini pasti karena Bu Bos udah kasih lihat bukti foto kematian saudaranya Bonita. Ada yang bakalan rujuk nih kayaknya. Berkat Asri yang berbakti dan berbudiluhur. Ah hai! Kenapa Mas Arga bisa kesini lagi ya? Aku makin penasaran sama isi flash disk yang dibilang Kak Jeremy. Kenapa flash disk itu bisa bikin pernikahan Mas Arga dan Bu Wilde bisa bersatu kembali ya? Pak Bos! Kok gak ngabarin sih mau kemari? Tau gitu kan saya sambut dengan menu spesial. Avalon Grill & Restore ditambah petasan. Ah hai! Saya gak ada usah sama kamu. Eh Pak Bos mah gitu. Saya kan mau nyambut kedatangan Pak Bos yang selama ini udah menghilang. Bagai diculik alien. Ah! Ah! Kira-kira-kira virusnya bikin sunnah saya. Oh ya. Sayang. Udah di sini. Oke. Bonita, Jeremy. Ya? Sorry banget ya kayaknya dinner kita harus diris keju. Soalnya sunnah saya udah kangen sama saya. Oh, buah-buah saya ngomong PHB. Aku tunggu kamu di rumah, ya? Itu kan Erika. Kenapa dia ikut Mas Arga tapi nggak keluar? Kita mau ke mana, Mas? Terus tadi kenapa Wilde langsung pergi? Aku ajak Wilde ngomongin tempat lain. Di resta Wilde ada ciri masa bunyikan. Bisa bahaya kalau mereka tahu. Wilde ngajak kita ngobrol di rumahnya. Kita kesana sekarang. Jadi ibunya Bagas belum pulang? Ya, Om Dokter. Tadi Bagas menjemah pennya Bu Ima buat nelfon ibu berkali-kali nggak diangkat, Om. Iya, dok. Nggak biasa-biasanya Bu Ima pulang selarut ini. Biasanya kalau Bu Ima pulang telat selalu ngabarin kita dulu, dok. Ya, Om Dokter. Bagas khawatir banget nih sama ibu. Oke, sayang. Tunggu aja ya. Nanti coba Om Dokter susun ke kantor ibunya kamu. Siapa tahu ibu kamu lagi mati. Ya, Om Dokter. Kalau Om Dokter udah ketemu sama ibu, tolong kabarin Bagas, yom. Ya, sayang. Mas, Om Otak kabarin. Oke? Kenapain sih Dokter Iko mengkhawatirkan perempuan nggak tahu diri kayak Rika? Selalu aja ketemu sama Dokter yang sok kegantengan itu. Padahal kan kegantengan juga saya kemana-mana. Jadi ini ngapain di sini sih? Udah sana pulang aja. Eh, kamu mah. Udah aku anterin pulang bukan yang terima kasih. Malah aku disusir. Udah pulang-pulang? Iya, ini juga aku mau main pulang. Excuse me, Mr. Dokter. Ada bagas. Tentu kok ngomongin ibu sih? Tante jahat. Bagas. Ya, nanti omong tuh bener. Ibu kamu tuh perempuan ketahu diri. Nanti ibu, tolong bawa bagas ke dalamnya. Baik, Dok. Ayo. Apa maksud ibu bonita ngomong seperti itu di depan bagas? Tolong jangan ngomong yang aneh-aneh di depan bagas. Bisa? Dokter, semua yang saya omongin itu emang benar. Erika tuh perempuan nggak tahu diri. Itu perempuan gatel, Dok. Saya bakal buktiin ke Dokter kalau semua ucapan saya ini memang benar. Kamu tahu sekarang Erika di mana? Sebenarnya aku lihat Erika sama Mas Arga tadi. Tapi sebaiknya aku nggak bisa ngasih tahu Dokter Iko, ah. Bayarin aja Dokter Iko kebingungan nyariin Erika. Udahlah, Dok. Mendingan Dokter menjauh dari hidup Erika. Daripada Dokter menyesal nantinya. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah percaya sama omongan ibu bonita. Karena saya akan selalu percaya sama Erika. Dan saya minta tolong sama ibu bonita untuk berhenti menjelek-jelekkan Erika. Ya, maaf. Dok. Dokter lihat aja ya. Dokter akan menyesal nantinya. Dokter bakal berterima kasih sama saya karena saya bisa buktiin semua omongan saya. Kalau Erika itu emang nggak pantas buat Dokter. Dia tuh emang perempuan gatel. Tolong. 200. Saya permisi. SỐ kun di sini. Okay. Halo! Kita projektik. Hei sayang, senang banget ya kamu datang ke sini, tapi kok gak bilang sih Rika ikut? Padahal kan aku bisa nyiapin sesuatu buat adik perkesayangan aku. Kenapa kamu tuh tegak ini ya? Selama ini saya berusaha untuk bantuin kamu, tapi semuanya gak ada artinya. Kamu gak seru banget deh, aku langsung ke depoin gitu sama Rika. Padahal aku gak ada maksud sama sekali untuk panjem Rika. Maksudnya aku udah tau soal semuanya. Terus maksud kamu ini apa? Maaf ya Rika, sebenernya saya gak pernah niat untuk melibatkan kamu dalam masalah ini. Tapi saya terpaksa, karena kakakmu egois. Kalau aja kakak kamu mau bertanggung jawab dan gak ninggalin saya walaupun saya udah keguburan, saya gak bakal ngakuin ini. Mau kamu apa? Masa masih nanya sih? Aku udah berapa kali bilang sama kamu? Lu aku, itu cuma kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.